selamat menikmati dan baru-baru ini juga melakukan tes glukosa untuk mempersingkat dan mengefisienkan hidup kalian daripada ribet dengan membawa hasil labnya yang begitu besar kemudian membuka mencari dan menyimpannya maka sekarang sistemnya mereka membuat aplikasi yang memudahkan untuk pasiennya atau customer seperti kita-kita ini untuk bisa membuka di handphone-nya kita atau android ataupun ios ya caranya untuk di android kalian harus download kebetulan laboratoriumnya adalah Prodia jadi aplikasinya namanya Prodia mobile kalian bisa download di playstore gratis setelah download kalian tinggal klik disini setelah download ya untuk bisa masuk ke sini sama seperti ini kalian harus mendaktarkan email kalian atau login dengan cara waktu itu saya langsung ke klinik laboratoriumnya yang ada di kota saya dan mendaptarkan langsung di customer service-nya karena kalau daftar sendiri registrasi lewat handphone automatically ada yang harus di verify dulu datanya nah setelah mereka terdaptarkan waktu itu tidak sampai 5 menit saya masukkan password kemudian kompirmasi password kemudian login ulang dan akhirnya bisa masuk dan akses halaman beranda ini tampilan daripada aplikasi Prodia ini adalah disini ada beberapa icon ya ada nama kalian dan alamat email kalian yang terdaftar kemudian juga ada aktivitas dan promosi ada pesan online hasil online gaya hidup sehat disini kalian bisa buka ada beberapa artikel tentang gaya hidup sehat yang kalian bisa baca dan bermanfaat buat kita semua kemudian ada input product ini pemeriksaan laboratorium apapun ini bisa dibuka disini ya oke kayak seperti ini jadi kalian mau pemeriksaan apa apa-apa saja bisa disini apa saja kepanjangannya juga apa bisa disini kemudian kalian bisa juga ada lokasi lokasi-lokasi laboratoriumnya ada di kota-kota mana saja kalian bisa cek ini ada disini ya saya sebetulan berada di kota ini kemudian ada juga pesan online nah ini coba kita oh ini informasi tentang registrasi pemeriksaan kalau kita mau registrasi ya di kota mana kita tinggal datang memasukkan data dulu kemudian meregistrasi online memudahkan kita kemudian yang paling penting adalah saya mau tahu hasil dari laboratorium yang saya hasilnya hasil periksa dari laboratorium yang baru-baru kita dan juga terekod dari beberapa tahun ya kalau kebetulan saya tahun 2017 saya melakukan medical checkup di kota ini ya ini dia hasilnya oke kita bisa lihat disini terekod ada satu kali kemungkinan aplikasi ini baru di create ya beberapa tahun terakhir jadi untuk medical checkup backdate saya di tahun 2011 12 itu belum terekod disini jadi kita buka nah bagusnya kita tinggal ada nama dokter ada cabangnya kemudian kita bisa lihat detailnya ya hasilnya kita bisa lihat semua disini jadi kita bisa kecilkannya jadi disini ada hematologi krimia imunosorologi urinalisasi non laboratorium dan catatan hasilnya tanggalnya ada dan dokternya yang memeriksa siapa jadi lengkap disini contohnya misalnya ini adalah hasil pemeriksaan hematologi lengkap saya di tahun 2017 kalian bisa ngecek disini jadi kalian bisa lihat kalau memang normal dia warna biru tapi kalau merah seperti ini itu berarti ada yang berlebihan atau kurang jadi nanti ini ada bintang-bintang yang mungkin akan dokter akan menjelaskan ini apakah perlu di ke dokter khusus atau kemana semua lengkap jadi disini ada juga pemeriksaan non laboratorium saya pernah ronsen apa temuannya terus foto toraks normal catatan hasilnya jadi sangat bermanfaat ketika kita butuh comparison antara pemeriksaan di tahun berapa sampai ke tahun berapa misalnya saya mau tahu nih gulukosa puasa saya di tahun 2017 berapa sih tahun ini berapa jadi kita tahu perkembangan kesehatan kita dari waktu ke waktu lebih gampang kita track bermanfaat video kali ini jangan lupa untuk download dan segera daftar di laboratorium di kota kalian sampai jumpa di video-video berikutnya semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih